Intro Permesuri tidak merasa terkejut Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Tampaknya Xion dapat memiliki pemahaman ini Sehingga tidak menghirankan Namun nyatanya, jika tidak ada pakoda kekosongan roh Tidak mungkin Xion dapat memahaminya dengan begitu cepat Begitulah cara untuk memahaminya Keterampilan digunakan secara menyeluruh dalam pertempuran Apakah itu mimpi kosong atau gerbang pertempuran yang sebenarnya? Keberadaan keduanya dengan sendirinya merupakan level yang menantang surga Prasasti emas runtuh dan menghilang Dan banyak orang yang menonton di sini membeku Hancurnya prasasti berarti Xion telah menyadari Bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan Mata penuh ketamakan jatuh pada Xion pada saat ini Xion berdiri perlahan Tidak peduli dengan mata ini Tetapi menepuk jubahnya dengan acu-ta'acu Ayo pergi Xion berkata dengan lembut Ada ratusan orang di sini Dan tentu saja tidak semuanya dewa abadi Ada juga beberapa dewa pertempuran Tidak mengherankan jika mereka bisa tiba di sini Dengan perlindungan dewa Tampaknya mereka adalah beberapa kekuatan Atau magang yang dipimpin oleh orang kuat abadi Tetapi sebagian besar dewa pertempuran ini Menyusut di belakang orang kuat abadi Dan Xion yang menggunakan kekuatan dewa pertempuran Secara paksa mengambil keberuntungan di depan banyak dewa pertempuran Dan perilaku Xion tampaknya mempermalukan Martabat kelompok abadi ini Bahkan ketika beberapa aura agung Menyelimuti Xion Dan mendengar suara penjarahan Beberapa sosok langsung menghentikan Xion Kekuatan dewa pertempuran Juga ingin mengambil warisannya Dan sosok yang berbicara adalah seorang wanita Dengan sosok yang kuat Dan wajah yang tegas Yang terlihat cukup maskulin Serahkan warisan dan gosokkan pada selip giok Jika tidak kamu pasti tidak akan bisa pergi hari ini Kata yang lain dengan suara dingin Menatap Xion dengan mata tidak baik Di mata mereka Xion bisa melakukannya dengan satu tangan Dan menghancurkan kesemak lembut ditumbuk langsung Dewa pertempuran belaka adalah semut yang rentan di mata mereka Selain itu Mereka juga tampaknya merasa ada begitu banyak orang Dan mereka tidak terlalu memperhatikan Senju Yang berada di langkah ketiga Xion tidak dapat diselamatkan dengan langkah ketiga Bagaimana jika aku harus pergi hari ini Kata Xion lembut dengan mata datar Jangan berpikir bahwa langkah ketiga bisa menyelamatkanmu Tidak peduli dari mana asalmu Tidak dapat dimintai pertanggung jawaban Jika Anda mati disini Jika Anda tidak memberikannya Anda akan dibunuh paling buruk Pencarian jiwa adalah sama Seorang pria kurus dengan rongga mata cekung Dan mata suram menatap Xion Dia memancarkan aura kematian Jika dia mendekat Dia bisa mencium bau mayat Xion menatap pria itu Telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju Dan niat membunuh menyelimuti pria buruk pemakan bangke itu Saat sosok Xion melayang keluar Energi iblis di tubuhnya melonjak Dan bayangan darah besar tiba-tiba muncul di belakangnya Xion Semua pandangan mereka tertuju Dan mereka segera menunjukkan keterkejutan Karena tidak hanya Xion Tetapi semua orang Meskipun mereka semua menyerap energi sihir di tubuh mereka Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya Sebelum memasuki tempat ini Untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe Menonton Xion melemparkan bayangan darah besar yang keluar Membuat mata semua orang tiba-tiba menyusut Dan banyak dari mereka sudah menyadari tablet batu Dan tampaknya keterampilan bertarung yang mereka pahami dengan jelas Seperti awan dan lumpur Di depan bayangan darah Xion Keterampilan bertarung yang begitu kuat Di dalam hatinya Bayangan darah memadat dan pria itu mendengus dingin Lagi pula di matanya Xion hanyalah dewa pertempuran Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangan Xion Dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Kelas atas dunia Gajah jaya ajaib Tianhe Xion berteriak dengan tajam Dan semua orang terkejut lagi ketika mendengar kata-kata itu Melihat bayangan darah yang terkondensasi dari energi iblis di udara Meskipun penampilannya agak kabur Masih terlihat bahwa bayangan darah ini Adalah raja iblis Tianhe Sosok bayangan melangkah maju dengan kaki Xion Dan menabrak pria itu Dan orang-orang lainnya mengelak dalam situasi ini Dapat dilihat dari adegan ini Meskipun tampaknya semua orang bersatu untuk melawan Xion Tapi ketika ada masalah nyata Atau diperlukan pertengkaran Orang-orang ini tidak akan menganggapnya enteng Setidaknya mereka tidak akan mengambil tindakan Dengan mudah sampai keselamatan mereka sendiri terancam Misalnya saat ini Hanya pria itu yang tersisa untuk berurusan dengan Xion Orang ini dari bintang Xuanming Bernama adalah Yuguang Kekuatannya adalah orang kuat langkah kedua Meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat Tapi kudengar dia bisa menimpa boneka mayat Karena dia memiliki boneka mayat Yang kekuatannya tidak diketahui Dan tidak mudah untuk menghadapinya Cincin cahaya di tangan pria itu bergedip Dan peti mati merah muncul Pria itu menampar peti mati merah dengan terapak tangannya Dan peti mati itu meledak Bergegas menuju bayangan darah Xion Tuhar Energi keras dari keduanya bertabrakan bersama-sama Dan kekuatan abadi melilit peti mati merah Xion tidak menggunakan avatarnya saat ini Tetapi menampilkannya sepenuhnya dengan kekuatan dewanya sendiri 900 juta Sebenarnya 1,8 miliar Tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian Bayangan darah runtuh dengan kecepatan seperti kehancuran Dan semua orang tertawa sinis ketika mereka melihat ini Bisa membunuhnya dengan sekali tamparan Saya benar-benar tidak tahu Penglihatan seperti apa yang dimiliki Raja Ibis Dian He Dia akan memberikan warisan semacam ini Kepada Dewa Pertempuran Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk mengerti Dia tidak akan diperintahkan untuk membawanya pergi Baginya ini adalah situasi yang harus mati Semua orang menggelengkan kepala saat melihat ini Tetapi ada kilau di kedalaman mata mereka Karena begitu Xion dilenyapkan Mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menyadari warisan Jadi mereka mengharapkan Xion dibunuh Sehingga mereka bisa Kesempatan untuk memahami warisan yang diperoleh Melihat bayangan darah runtuh Yuguang menunjukkan senyum ganas di wajahnya Dewa Pertarungan adalah Dewa Pertarungan Tidak peduli warisan macam apa yang kamu dapatkan Jangan bermimpi menjadi musuh keabadian Apakah kamu tidak mengerti perbedaan antara keduanya Tapi sayang sekali Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya Karena Anda tidak ingin menyerahkan warisan Saya dapat melakukan pencarian jiwa Suara dingin dan tegas Yuguang terus keluar Setelah peti mati merah benar-benar menghancurkan bayangan darah Angin kencang yang membungkus tubuh menyapu ke arahnya lagi Kekuatan penindas yang dipancarkan oleh peti mati merah Sepertinya cukup untuk membunuh Dewa Pertempuran Tuar Pada saat ini Suara teredam menyebar Dan peti mati merah yang bergegas menuju sioyen Tiba-tiba berhenti Dan sesosok tiba-tiba muncul di depan peti mati merah Dan sosok ini adalah Senju Kamu berani mengatakan hal-hal gila di langkah kedua Apa yang kamu mau? Begitu suara itu jatuh Senju menendang peti mati merahnya Dengan tendangan tiba-tiba Yuan Duan, Yuan Guang Menatap Senju Dengan mata sedikit tertuju Merasakan aura kuat yang terpancar dari Senju Meskipun tidak ada rasa takut di matanya Tetapi melihat kerumunan yang menonton Pertempuran di sekitarnya Dia tampaknya menjadi burung pertama Buat dia merasa tidak enak Semua orang tidak mau bergerak Jika kamu berhasil Kamu tidak akan pernah mendapatkan bagian dari tindakan Yuan Guang berkata Dengan dingin Dan semua orang saling memandang ketika mendengar kata-kata itu Setelah suara itu jatuh Sesosok tubuh tiba-tiba keluar Dan itu adalah langkah ketiga Lawanmu adalah aku Orang ini adalah wanita kekar Jika bukan karena otot jada yang berlebihan Jika Anda hanya melihat wajahnya Anda mungkin mengenalinya sebagai seorang pria Dia terlihat tampan dan maskulin Ada juga sedikit kepahlawanan di ruangan itu Senju mengangkat matanya untuk melihat wanita itu Dan sedikit mengernyit Wanita yang bisa sejauh ini tidak mudah dipusingkan Setelah selesai berbicara Wanita itu adalah yang pertama menyerang Senju Dengan kilatan cahaya di tangannya Belatih di satu tangan dan berisai di tangan lainnya Baik ofensif maupun defensif Aura yang kuat meletus tiba-tiba Dan Senju tidak berdaya dalam situasi ini Dia hanya bisa bertarung Ada pun Siyoyen Senju tidak pernah memiliki kekhawatiran sedikitpun Daripada memuatirkan Siyoyen Dia mungkin juga memuatirkan dirinya sendiri Bagaimana menghadapi wanita pedang Dan perisai di depannya Yukuang memandang Siyoyen lagi Dan bahkan mencibir Sepertinya keberuntunganmu buruk Kamu hanya memiliki langkah ketiga di sisimu Aku tidak bisa menahanmu hari ini Menghadapi ajikan Yukuang Wajah Siyoyen tenang Dan sepertinya tidak ada emosi di wajah Siyoyen Matanya tidak ada jejak ketakutan Tentu saja tidak ada kegembiraan Dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali Yukuang tidak ragu-ragu Dan segera menampar peti mati merah Dengan telapak tangannya lagi Dengan trik yang sama seperti sebelumnya Dia sepertinya merasa sia-sia membunuh Siyoyen Dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan abadi Satu gerakan benar-benar cukup Di mata Siyoyen Dia menyaksikan peti mati merah Menjulang dari jauh dengan cepat Energi sihir agung dari pil ajaib di lapan pola Di tubuhnya melonjak keluar Dan bayangan darah besar keluar lagi Mengembun di udara Bayangan gajah cahayanya tak yang hei Siyoyen mendengung sepelan Dan pada saat ini Jantung guntur hitam melonjak di tubuhnya Dan saat kekuatan Siyoyen meningkat habis Dan jumlah nadi guntur Untuk menghancurkan kekosongan Juga meningkat menjadi 25 nadi yang terbuka Yang langsung meningkatkan kekuatan fisik Siyoyen Bayangan darah di udara tiba-tiba mengeras Berbeda dari bayangan darah sebelumnya Itu berubah menjadi tubuh darah pada saat ini Dan penampilannya menjadi jelas Seolah-olah Raja Ipistian Hei datang ke dunia Dengan dua tanduk badak tumbuh di atas kepalanya Garis merah di tubuhnya Dan aura kekerasan di sekujur tubuhnya Lalu dia menghantam Yuguang lagi Semua orang mendesis dingin Bukan karena mereka meratapi Betapa kuatnya keterampilan bertarung Siyoyen Tetapi karena mereka benar-benar dikejutkan Oleh tubuh nyata Raja Ipistian Hei yang kental Dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan Sayang sekali Jika orang ini adalah langkah pertama Dari keabadian seorang kaisar Dengan keterampilan bertarung ini Dia mungkin bisa melawan orang ini Dari bintang Suan Ming Tapi sayang sekali Dia adalah dewa pertarungan Bahkan jika legenda diberikan kepadanya oleh Raja Ipistian Hei Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya Tidak mungkin dia menjadi lawannya Anda harus tahu Bahwa Yuguang belum mengerahkan kekuatannya Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar Tapi keterampilan bertarung ini sangat bagus Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini Pasti akan menang Jika kita tidak bergerak Saya khawatir Yuguang tidak akan membiarkan saya mendapatkan sepotong kue Bahkan jika dia mati Tubuh darah dan peti mati merah bertabrakan sekali lagi Dan kali ini Keduanya tidak berniat runtuh setelah sedikit konfrontasi Yang membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya Dan baru saat itulah Dia benar-benar merasakan kekuatan fenomena cahaya Ipistian Hei Ini jelas merupakan keterampilan bertarung satu lawan satu Anda harus tahu Bahwa ini hanya tahap kedua dari bayangan gajah cahaya Ipistian Hei Dan itu ditampilkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Yang sebenarnya mampu sedikit bersaing dengan serangan pembangkit tenaga listrik tahap kedua Sesaat kemudian Yuguang mendengus dingin Dan kekuatan keabadian melonjak lagi Dan kekuatan peti mati merah segera meningkat Mengalahkan cahaya Ipistian Hei yang dipadatkan oleh Xiaoyan lagi Dengan kecepatan yang akan menghancurkan segalanya Dewa pertarungan adalah dewa pertarungan Beraninya kamu mencoba persaing dengan dewa abadi ini Mati untukku Yuguang meraung dengan marah Meskipun serangan Xiaoyan masih dikalahkan olehnya Konfrontasi jangka pendek tadi sudah merupakan penghinaan besar baginya Lagi pula membiarkan dewa perang bertahan Dari gerakan di tangannya itu semua memalukan Yuguang tidak ingin membuang waktu lagi dengan Xiaoyan Dan gerakannya adalah membunuh Xiaoyan secara langsung Saat ini banyak tokoh di sekitar yang semakin bersemangat untuk bergerak Seolah-olah mereka juga ingin berada di sisi Yuguang Untuk bertarung bersama sebelum mengalahkan Xiaoyan Semuanya licik dan mereka menangkap celah dalam kata-kata Yuguang Terlepas dari apakah mereka pemenang mutlak atau bukan Jika mereka tetap bertarung itu bisa dianggap sebagai bantuan Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening Siapa yang berani melangkah setengah langkah ke daerah sekitarnya Mati Tepat ketika beberapa sosok tidak bergerak Sesosok cantik terlihat meluncur ke samping Dan suaranya yang dingin dan tegas bergema dengan mengesankan Dan itu aura yang kuat tidak bisa diabeikan Dengan sengaja menyebar sudah cukup untuk mengejutkan hati orang Langkah kelima Saya tidak berharap untuk bersembunyi begitu dalam Sekelompok tokoh mundur satu demi satu Mata mereka menunjukkan kewaspadaan Meskipun ada banyak orang di sini Yang terkuat tidak memiliki langkah kelima Meskipun ada banyak yang abadi Kebanyakan dari mereka adalah langkah pertama dan kedua Dan langkah ketiga Mereka semua dianggap sebagai pembangkit tenaga terbaik Tentu saja Langkah kelima di sini Jelas merupakan pembangkit tenaga abadi mutlak yang nyata Itu sudah cukup mengejutkan semua orang di sini Yu Guang juga tiba-tiba mengecilkan pupilnya Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari tubuh Taiking Tetapi dia tidak punya pilihan selain menembak Dan dia sudah bergerak Tidak peduli apakah dia membunuh Xion atau tidak Bencana hari ini mungkin tidak terjadi Dan mungkin tidak mampu melarikan diri Hati Yu Guang bergoyang Karena dia tidak bisa melarikan diri Bahkan jika dia mati Dia harus menarik seseorang kembali Mereka melindungi Xion Meskipun mereka dapat membunuh Xion Tetapi dia juga akan dilenyapkan oleh langkah kelima pada akhirnya Setidaknya dia tidak akan begitu enggan Jaya merah menyala dengan keras Dikelilingi oleh suara dentuman sonic Dan tiba-tiba menabrak Xion Semua orang melihat ke beberapa saat ini Hati mereka menegang Dan mereka menebak apa yang dipikirkan Yu Guang Mereka semua berpikir Bahwa orang kuat di langkah kelima Akan segera menyerang Namun sepertinya dia tidak ada niat untuk bergerak Sebaliknya Xion yang berdiri tegak dan mengenakan jubah hitam Melangkah maju dengan kakinya Dan berinisiatif untuk menghancurkan ke arah peti mati merah yang mengaum Kemudian Di bawah tetapan semua orang Dia mengangkat lengannya Dan kelima jarinya tiba-tiba menegang ke arah ke peti mati merah Yang mengaum Dan meledakan dengan satu pukulan Tuar Terima kasih telah menonton